Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Kotak Game bareng gue Krista Jadi kali ini gue seperti biasa bakal bawain 7 berita paling hype selama sepekan ini Mulai dari game, teknol, sampai ke pop culture Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Biar kalian gak ketinggalan info dari kita Terus gue mau ingetin lagi nih, kalau channel Kotak Game lagi ngadain giveaway Dengan hadiah berupa smartphone dan kotak Apex Legends Mobile Jadi jangan sampai ketinggalan ya Yuk tanpa basa-basi langsung aja simak 7 berita paling hype selama seminggu ini Berita pertama, gak khawatir makan di kegelapan Jepang rilis sumpit gaming Pembuat gadget unik Sanghaido-nya telah merilis sebuah sumpit untuk para gamer yang dapat menyala dengan warna RGB Sumpit gaming ini dibanderol dengan harga 580 yen atau sekitar 66 ribu rupiah sepasang Sebagian besar sumpitnya terbuat dari resin transparan dan panjangnya sekitar 260 mm Dan area pegangan berdiameter 10 mm Saat waktunya membersihkan, kalian cukup lepaskan unit LED yang dapat dilepas dan cuci bagian resinnya saja Berita berikutnya, iklan karakter super rare baru Indomie Table dari game Azurland terkena sensor di Tiongkok Akun Twitter resmi Azurland baru-baru ini memperkenalkan karakter baru super rare 6 bintang bernama Indomie Table Desainnya yang memperlihatkan bagian tertentu pada tubuhnya rupanya membuat Tiongkok tidak tinggal diam untuk membuat versi yang lebih sopan Versi pertama tampak melebarkan kain di area dada hingga menutupi seluruhnya Sedangkan melebarkan area rock sehingga bagian bokong karakter gak terlihat Versi untuk iklan di tempat umum justru lebih jauh dan lebih sopan Dimana karakter menambahkan lebih banyak kain pada gaunnya untuk menutupi bagian-bagian tertentu Berita berikutnya, mulusnya harapan dan cita-cita karakter demo Yelland berhasil kumpulkan ratusan ribu viewers kurang dari satu jam Munculnya karakter baru seperti Yelland dan Kuki Shinobu membuat pemain kembali menginstall Genshin Impact Namun gak dapat dipungkiri jika Yelland ternyata sangatlah menarik Perhatian para gamers Tak ayal karakter demo dari Yelland berhasil merauk 300 ribu viewers hanya dalam waktu sejam Hal ini membuktikan popularitas dari Yelland mampu bersaing dengan beragam karakter papan atas lainnya di Genshin Impact Dan Yelland sendiri akan hadir untuk dipanggil dalam karakter Wiz pada 21 Juni 2022 Berita berikutnya, Paimon to the Moon Hoyoverse berikan investasi ke pengembangan roket di Tiongkok Perusahaan video game asal Tiongkok yaitu MiHoYo atau dengan nama globalnya Hoyoverse Secara resmi telah melakukan investasi ke perusahaan roket di Tiongkok yang bernama Orient Space Orient Space Shandong Technology adalah perusahaan peluncuran luar angkasa yang didirikan pada 2020 lalu Perusahaan ini bertujuan untuk meluncurkan serangkaian roket ke luar angkasa dimulai dengan roket Gravity One mereka pada 2023 mendatang Hoyoverse telah mensponsori Orient Space dalam putaran pendanaan seri A perusahaan roket swasta Yang menghasilkan sekitar Rp 857 miliar Berita berikutnya, sensor kamera 200MP dari Samsung dipamerkan dengan gambar kucing raksasa Sensor kamera ISOCELL HP1 dari Samsung unjuk kebolehannya dalam menangkap gambar dengan detail tinggi Yang memiliki resolusi 200MP Samsung mencetak dan memasang sebuah baliho raksasa di sebuah gedung perkantoran Baliho yang berbahan dasar kanvas tersebut bisa memperlihatkan foto kucing dengan detail yang lebih apik Adapun gambar tersebut, Conan memiliki panjang dan lebar yang mencapai 28x22 meter Detail warna dan bulu kucing tersebut juga terlihat sangat tajam Tercantum pula tulisan Capture by ISOCELL dilanjutkan dengan slogan Dan the 200MP image sensor in your phone Kedua tulisan ini tentunya menunjukkan bahwa foto kucing tersebut diambil menggunakan sensor gambar ISOCELL HP1 Yang dirilis Samsung pada September 2021 lalu Dan saat ini ponsel pertama dengan sensor gambar ISOCELL HP1 sendiri belum diluncurkan vendor smartphone manapun Adapun gambar kucing super besar tadi diambil menggunakan sebuah papan utama versi uji coba yang disematkan ISOCELL HP1 dengan 200MP Berita berikutnya, user edit minta Valorant tambahkan fitur mengendalikan gamer yang AFK Baru-baru ini gamer Valorant meminta fitur untuk membuat game menjadi lebih baik yang salah satunya meminta fitur dari CSGO milik Valve Fitur tersebut memungkinkan gamer dapat mengendalikan rekan tim mereka yang sedang AFK Dalam postingan Reddit, gamer Valorant Shishoku Seku menyarankan agar dapat mengontrol rekan tim yang AFK Buat yang belum tahu, fitur tersebut adalah dapat mengendalikan bot untuk tetap menyuruh mereka stay position dimanapun mereka berada Ketika gamer mati, maka yang mati tersebut akan menggantikan posisi bot sebagai pemain dan mengendalikan karakter yang AFK Berita terakhir, Sonic bertualang di alam terbuka, Sega bagikan cuplikan singkat gameplay Sonic Frontiers Mungkin sebagian dari kalian ataupun penggemar Sonic sempat mengetahui kabar mengenai game open world terbaru yang diangkat dari warah laba tersebut pada The Game Awards 2021 lalu Berjudul Sonic Frontiers, game ini baru saja mendapatkan cuplikan gameplay singkat yang menampilkan petualangan Sonic di alam terbuka dengan visual yang menakjubkan Cuplikan video footage singkat dari Sonic Frontiers diunggah melalui akun Twitter resmi Sonic The Hedgehog Lewat footage singkat, kalian bisa melihat aksi Sonic yang berlari melintasi dunia sembari bertarung dalam kecepatan tinggi, melawan boss, dan masih banyak lagi Ya itulah 7 berita paling hype selama sepekan ini Mana nih berita yang jadi favorit kalian? Langsung aja, gue tunggu ya di kolom komentar Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, share video ini ke teman-teman kalian Dan juga follow akun media sosial Kotak Game biar kalian gak ketinggalan info dari kita Gue Krista, gue pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax